Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan menjelaskan antara before, after atau sebelum dan sesudah kami reparasi dan kami akan bikin judul mengenai tentang tas ini tas inces hermes modifikasi ala garut nah tas inces hermes modifikasi ala garut nah sebelum kita memodifikasi atau membuat tas ini ya awalnya seperti apa nah di video sebelumnya kita sudah videokan mengenai tentang tas ini ya sudah jelas lah tau yang kami kemarin bikin video tas-tas yang terkelupas nah biar lebih jelas tasnya awalnya ya kita tunjukin beforenya seperti ini ya nah tasnya seperti ini nah tasnya sebelum kita reparasi atau kita modifikasi nah seperti ini kita tas awalnya tas ini ya nah inilah tasnya awalnya ya tahu apa dia ditaruh di gudang atau ditaruh di lemari atau tahu kenapa ya tas ini terkelupas dan rusak ya rusak ya rusak lah pokoknya rusak tas ini sekarang menjadi bermerek tas hermes kenapa kita bilang bermerek ya tas inces hermes ini kalau kita beli ini cukup lumayan mahal mahal sekarang jadi mahal harganya kayak kemarin yang ratusan juta ya ini tasnya nih tas inces ini loh tas inces jadi tas inces kan nah biar lebih jelas mengenai tentang tas ini ya sebelumnya awalnya seperti ini nah sebelumnya seperti ini pas ini sekarang sudah jadi bermerek tas hermes tas hermes yang dimodifikasi ala garut karena kami seorang tukang reparasi tas yang terkelupas model apa saja kalian yang kita punya tas tas yang terkelupas ingin diganti menggunakan bahan kulit baru ataupun bahan semikulit kita silahkan sediakan kami menerima untuk mereparasinya contoh hasil dari tas yang terkelupas yang kami modifikasi atau direparasi tas seperti ini sekarang jadi tas inces ya jadi tas inces pokoknya punya inces sekarang yang punya harga jadi ratusan juta dong sekarang melihat bahan kulitnya ya bahan kulitnya tuh ini asli awet pokoknya tas ini jadi tas inces pokoknya ya nah tasnya seperti ini sekarang awalnya before after nah seperti ini ya nah beforenya afternya inilah tas inces yang dimodifikasi ala garut ya seperti ini nih cakep kan sekarang tasnya mahal sekarang jadi harga mahal ya sekitar ratusan juta ini tas incesnya kalau ditaruh cuma satu yang bikin ini nah tas inces ini cuman satu ya ada label kodenya juga ada di dalam memang ada ini tapi ya kodenya ya kode biasa sekarang jadi tas Hermes bermerk pokoknya tas yang ya ini pun bikin cuma satu awalnya before afternya nah inilah yang dimodifikasi tasnya yang begitu cakep ya warnanya pun mencolok merah ya seperti ini nih tidak malu lagi sekarang tidak malu lagi untuk membawa tas ini kemanapun wih cakep banget itu nih kan kalau ibu-ibu aduh tuh lihat nih cakep kan sekarang nih tas Hermes nya tas Hermes yang dimodifikasi ala garut seperti ini tasnya ya nah cukup kami mengerjakan beberapa hari dalam mengerjakan tas ini ya dari awal sampai akhir ya sekarang sudah beres tinggal untuk pengambilannya yang punya nah satu lagi ya ini diganti awalnya ya udah terkelupas ya rusak juga diganti dengan bahan kulit yang satu lagi ya seletingnya juga rusak sekarang sudah bagus sudah kami ganti menggunakan ya seleting baru dong inilah punya inces punya inces sekarang sudah bagus lagi tuh kalau beli sudah berapa ini sekarang ya nih apalagi beli yang ini nih beli ini wais kagak ada dong di pasaran juga kagak ada ini cuma satu saya bikinnya ini cuma satu bikin ya punya inces ya merk Hermes ya yang dimodifikasi ala garut ya seperti ini nih kalau ratusan juta ini cukup ngeluarin berapa nah itulah kami kami mereparasi tas tas yang sudah hancur jadi baru lagi ini tasnya ya tas inces inilah hasil kerja kami ya untuk mereparasi tas ini seperti tas inces yang harganya ada yang puluhan juta ada yang ratusan juta ini inces pesen sama saya silahkanlah silahkanlah untuk mereparasi ataupun memodifikasi tas tas punya inces ya nah biar dilihat inces tasnya seperti apa coba gabungin dengan tas ini punya inces yang harganya ratusan juta nah coba gandengin dengan tas ini nah sekarang punya inces kalau yang harganya puluhan juta ratusan juta nah sekarang sudah cakep lagi ya nah itulah kami mereparasi atau memodifikasi tas tas yang sudah hancur awalnya akhirnya seperti ini oke dalam pembuatan video kali ini jangan lupa like komen subscribe di channel youtube kami dan kami akan membuat video untuk selanjutnya nanti akan lebih menarik agar supaya tidak bosan untuk melihat channel youtube kami ini makanya jangan setengah setengah untuk menonton channel youtube kami lihat dari awal poin apa yang didapat mengenai tentang reparasi tas ini nah poinnya ya kesini inilah poinnya dari awal ini akhirnya nah nah gitulah kira-kira bisa mengartikannya dalam video kali ini agar supaya lebih paham mengenai tentang reparasi tas nah sekarang jadi tas inces ya kan nah Hermes yang dimodifikasi tas inces merek Hermes yang dimodifikasi seperti ini nah bagus ya kan nah kalian yang bisa menilai mengenai tentang reparasi ini ya apa bagus atau tidak di videonya kalau kurang kalau masih penasaran boleh datang silahkanlah untuk melihat tas ini datang kemari sekarang sudah menjadi bagus lagi dan lebih mengkilau mencolok warna merahnya ya tidak malu lagi untuk dipakai kemanapun sekarang nih mau ke malpun itu harga berapa dong tasnya wih jangan ditanya jangan ditanya dengan tas bermerk merek Hermes yang dimodifikasi ini ya kan lebih bagus lagi dan lebih wah kelihatannya lebih karena wanita membuat membuat memakai tas ini menjadikan passion nah datang-datang keondangan juga tidak akan malu dan lebih menarik lagi dapat dari mana tas ini nah inilah dalam tema kali ini kalian bisa memahami tentang tema yang ada di video kali ini nah kami membuat tema tas inces Hermes yang dimodifikasi ala garut seperti ini ya oke jangan lupa like comment subscribe di channel youtube kali ini dalam membuat video ini tolong ya di subscribe tolong ya di komen ya agar supaya lebih berkembang channel youtube kami ini oke sekian dan terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh